Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Vio Savit React Jadi kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi Reza Janeponto Dan Off air di Pangkep Jadi ini tuh katanya Konsep pertamanya Reza off air gitu Katanya di daerah Pangkep Jadi Reza kebetulan membawakan lagu Mama aku ingin pulang Penasaran sih Bakal seperti apa jadinya Reza membawakan ini Di tengah-tengah Ini keramaian banyak juga ya ternyata Tapi meskipun keramaian masih ada polisi yang menjaga Keamanan segala macem Tetap harus menaati Protokol kesehatan gitu ya Oke teman-teman malam lagi Kita langsung saja ya Tiga Tiga Tua Satu Gak Waduh Itu di luar di panggil Oh ini dia Reza nya Oke langsung saja Reza Gila itu perumunan Kayaknya fansnya ya Kayaknya itu Oke check sound Check sound Check 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 Gila sih Antusias penontonnya ya Gila banget Ibu bapak sudah siap nyanyi? Siap nyanyi atau siap goyang? Siap nyanyi ya Nyanyi ya Oke kita kasih Semuanya tolong untuk kamu ya Slow Jangan sampai ada dorang mendorong Duet kah? Kayaknya sih duet sih Sama MC nya Iya gak sih? Gila Itu semuanya udah nunggu lama semuanya ya Tapi yang jelas banget sih Itu yang track track itu Banyakannya ibu-ibu ya Ibu-ibu Terus juga cewek-cewek Mama gitu ya Maksudnya yang banyakan teriak Karena banyak sih Resa tuh bener fansnya Jalur emak-emak tuh Kayaknya banyak sih Kayaknya ya Dan juga Anak-anak muda yang pengagum Atau fansnya Almarhumah gitu ya Pasti Semuanya pada sorakin Pada kayak tepuk tanganin gitu ya Tapi Yang gak fansnya juga Aku juga Pengen tepuk tangan gitu ya Maksudnya karena Akhirnya mendengar lagi Resa meng-cover lagunya Mama aku ingin pulang ini gitu Gila-gila Atusiasnya gila banget Wow Gila itu penuh banget ya Ini Sampai Ini luas banget loh tempatnya Tapi bagus Ada kayak Apa Lampu-lampu gitu ya Gila itu semua pada Minggel HP doang Buat ngerekam Ya mumpung lagi deket Sama idola kan ya Sama sang bintang Semuanya Gila santai banget loh Ini resa Gila sih Dia Dia Apa sih Dia gak gugup sih ya Kelihatan gak gugup banget gitu Kenapa Karena biasanya kan Dia cuma ngerekam gitu-gitu Di depan kamera Tapi disini Dia harus nyanyi Di depan orang banyak Kayak gitu kan Itu biasanya beda sih Feelnya beda sih Kalau misalkan kita Nyanyi depan kamera Sama nyanyi Ya di depan orang banyak Karena kan Takut ada Gugup Takut apa Nerves Bila macem Kayak gitu kan Tapi dia kayak santai banget Bahkan dia Malah Tadi itu kayak Ngebawa Ngomong ke penonton gitu ya Kayak melemparkan sebuah Apa sih Candaan gitu ya Kayak gitu Jadi Merecebo lah ya Istilahnya Jadi kayak komunikatif gitu loh Sama audiensnya gitu Gak malu-malu Gak apa gitu ya Oke Oke resa Waduh Buzet Siapa yang teriak-teriak Buzet Yang teriak-teriak Malahnya di belakang-teriak Malahnya di belakang Belakang loh Wow Gila Itu di belakang Lo teriak Antusiasi Gila banget Si mereka Kata Gila Oh banyak kan Lama Ada yang teriak Aduh Gila Gila Bass banget Si di belakang Bass Ini yang di depan panggung Sampai ketawa-ketawa Itu di belakang Semangat banget Buzet Gila sih Tapi Emang iya sih Yang namanya kita ngefans Atau yang namanya kita Suka gitu ya Pasti ada aja gitu Aksi kocaknya gitu ya Tapi kalau aku Mungkin di depan sana Kan depan Yang di depan bagian sini Yang ngerekam Bagian ngerekam gitu Mungkin bisa aja sih Aku bisa aja Nyanyi Trak-trak Kayak yang di belakang gitu ya Karena Saking antusias banget sih Tapi ini meriah-meriah banget Dan antusias banget Melihat orang-orang Banyak banget Suka banget Suka sama Penang-penang Reza Gita Reza gitu ya Itu coba satu orang Gini Gila Maria banget Maria banget Di sana lagi Di sana Sebenernya pada Ngedupin lampu Di hp gitu dong Gila sih Gak nyangka Bakal semparnya ini sih Aku gak nyangka banget Gila Semuanya antusias gitu loh Itu tandanya Memang Reza Semakin dikenal gitu ya Meskipun Bukan Baik kaum Hawa Kaum Adam Ataupun kaum Hawa Gitu ya Oh my god Seperti apa Aduh heboh Hebo dan transfer ya Ya ampun Kayaknya ini Masih keluarganya sih Bukan fans Terima kasih Ya ampun Kayaknya masih keluarga Keluarga Tertanaman Reza Gitu sih Supaya heboh Sikat Reza Tarik terus Reza Tarik Ampun Gue sampe Aduh gak ngerti lagi Udah ya Kalau misalkan Ngedengerin Reza Apa ya Ngedengerin Reza Naritmen Lada Tinggi Itu seakan-akan Langsung kayak Menggebu-gebu gitu loh Maksudnya Woh gitu Gila sih Marah banget Marah Kayaknya bener-bener live loh Ini bener-bener live Live Masih belum habis Ternyata masih ada lagi Oke Gila itu sampai kesan Sampai ke Itu Ulas banget loh Gila Gila Sora-sora Gemuruhnya itu ya Jadi terbukti sih Terbukti Akhirnya lagunya Almarhumah itu Bisa Digemari lagi Dan bisa Apa ya Maksudnya bisa Terdengar lagi Dinyanyikan lagi Apalagi menyanyikannya itu Suaranya mirip lagi Sama almarhumah Jadi Makanya mungkin Itu yang membuat Semangat Orang-orang disini Langsung kayak Semangat gitu Dan kayak Semangat terharu Mungkin juga Dan nostalgia Mungkin juga Kalau yang emak-emak Pasti nostalgia Pastinya Kalau yang emak-emak Gila sih Merinding parah Sama almarhumah Oke Sama almarhumah Gak sih Maria banget Aku gak ngerti lagi Ini Ini sebenernya bukan konser sih Bisa dibilang Itu kayak Off air gitu Tapi off airnya Kayak seadanya Gitu loh ya Dan Terbukti Terbukti sih Disini Resa itu Popularitasnya Gak main-main sih Itu the power of Youtube ya Itulah namanya The power of Youtube The power of internet Gitu ya Maksudnya Semua bisa terjangkau Semuanya Jadi bisa menikmati Gitu Oke Banyak segitu Disi reaksi aku Untuk Resa Pertama kali di off air Dipangkep Nyanyikan lagu Mama aku ingin pulang Aku akan mencari lagi sih Mencari lagi Resa Membawakan lagu-lagu Yang lainnya juga Di konser ini Tentunya Jadi Jangan lupa tinggalkan Jejak dengan like Comment Share Juga subscribe Kalau bisa kan teman-teman Semuanya suka Dengan reaksi aku Terhadap video ini Jadi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan juga Tidak lupa Salam Lehoi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax